Halo, good morning students. Bagaimana kabarnya hari ini? Dicer harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini we will continue our lesson. We will discuss two topic for today. Yaitu the first topic is about you have to know how to subtract a positive integer from a positive integer. And then how to subtract positive integer from negative negative integer. Oke, now please look at our right word. Here, teacher already give for example for the first topic and for example for the second topic. Oke, coba perhatikan disini untuk yang pertama ini bagaimana caranya untuk mengurangkan bilangan positif itu. Oke, coba perhatikan for the question number one. Disini sudah ada yang dibuat yaitu 5 dikurang 9. Berarti untuk mempermudah kalian mencari jawabannya, kalian bisa menggunakan garis bilangan seperti ini. Ini akan mempermudah kalian untuk mencari jawabannya. Oke, sekarang kita cari disini. Disini ada 5 dikurang 9. Sekarang kita cari number 5. Di angka 5. Berarti dia disini ya. 5. Posisinya berarti disini. Kemudian disitu dikurang 9. Berarti minus 9. Ingat, kalau nilainya minus berarti dia akan ke sebelah kiri. Sekarang dari angka 5 ini, kita hitung sampai 9. 9 angka ke sebelah kiri. Cepat kita hitung. Berarti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia disini. Min disini tadi 5. Ini semuanya dari kanan ke kiri. 9 angka dia posisinya di minus 4. Jadi, kita simpulkan 5 dikurang 9. Hasilnya adalah minus 4. Oke, untuk soal yang selanjutnya begitu juga. Disini ada 6 dikurang 9. Oke, berarti kita pernah masuk kali dari sini. 6. Kita matah ke kiri. Karena nilainya negatif. Negatif 9. Kita hitung bersama. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Berarti hasil dari 6 dikurang 9. Hasilnya adalah minus 3. Selanjutnya 6 dikurang 2. Berarti disini 6 dikurang 2. 1, 2. Oke, berarti hasilnya adalah 4. 4, 6, minus 2, 4. Sekarang 7 dikurang 8. Disini 7. Kita melangkah ke kiri. Sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hasilnya adalah minus minus 1. Oke. Nah, jika kalian menemukan soal yang seperti ini. Jadi, 5 dikurang 4. Hasilnya sama dengan minus 4. Caranya menggunakan garis bilangan. Dari sini dari angka 5. Kita melangkah sebanyak 9 kali ke kiri. Maka hasilnya adalah minus minus 4. Oke, sekarang bagaimana caranya jika kalian substruktion positive integer from negative integer. Nah, coba kalian perhatikan. Disini sudah ada misu buat 4 contohnya. Minus 6 dikurang minus 2. Oke, coba perhatikan. Ini nilainya sama-sama minus. Berarti kita sama-sama keduanya ke sebelah kiri. Coba kalian perhatikan. Disini ada minus 6. Disini berarti minus 6 dikurang 2. Ini kan nilainya negatif. Berarti kita melangkah ke kiri sebanyak 2 langkah. Berarti minus 6. Satu. Satu. Dua. Jadi hasilnya adalah minus 8. Kemudian minus 9. Kurang 3. Oke, dari 9. Berarti disini kita melangkah sebanyak 3 langkah ke sebelah kiri. Hitung. Satu. Dua. Tiga. Oke. Jadi hasilnya adalah minus minus 12. Selanjutnya minus 2. Kemudian dikurang dengan 3. Kita buat disini. Melangkah sebanyak 3 ke kiri. Satu. Dua. Tiga. Oke, jadi nilainya adalah minus minus 5. Selanjutnya minus 4. Dikurang 3. Empat. Sebanyak 3 langkah ya. Satu. Dua. Satu lagi. Tiga. Oke. Jadi hasilnya berada di minus minus 7. Minus 7. Oke, jadi untuk hari ini. Kita hanya mendiskusikan kedua topik ini. Dan untuk hari ini sudah cukup. Ketika kalian punya pertanyaan. If you have some questions. Silahkan boleh komen di classroom kita. Atau bisa juga melalui WA ke teacher Frida. Oke, untuk tugas kalian. Selanjutnya akan disekirim di classroom kita. Silahkan dibuka dan kalian cek tugasnya dari halaman berapa di workbook kita. Oke, untuk hari ini. I think enough for today. Thank you for your great attention. See you for the next meeting. And bye-bye.